Hai semuanya, welcome and welcome back to my YouTube channel Hai, nama aku Renka Dan di video kali ini aku bakal ngelakuin first impression untuk pertama kalinya Tapi sebelum kita mulai, aku mau ingetin ke kamu dulu untuk subscribe channel ini Karena setiap minggunya bakal ada video terbaru dari aku Dan aktifin juga tombol notifikasinya Supaya kalau aku udah upload video baru, kamu langsung tahu So, without any further ado, let's get to the video Nah, ini muka bare face-nya aku sebelum pakai makeup Dan produk itu adalah dari Makeover Ini dia produknya, ini adalah Makeover Power Stay Demi Matte Cover Cushion Dan aku pesen ada 3 shade Itu aku pesen shade yang 42, W22, dan yang N50 Nah, si Makeover Power Stay Demi Matte Cushion ini dari namanya aja udah menarik ya Ini tuh Demi Matte Jadi, menurut aku dia tuh gak akan bikin kesan muka kita tuh that matte atau bener-bener matte gitu Aku belum tahu nih gimana sih cushion dari Makeover ini di kulit muka aku yang dry to combination skin Nah, untuk itu sebelum aku cobain di mukanya aku Aku mau kasih sedikit review dulu nih mengenai si packaging dari Makeover Power Stay Demi Matte Cushion ini Disini tuh ada keterangannya gitu Jadi lebih gampang gitu untuk kita ngeliat Oh, ini nih shade yang aku mau cobain atau shade udah bener cocok di mukanya aku gitu kan Terus, habis itu dia juga ada keterangan produknya disini Power Stay Demi Matte Cover Cushion Disini, di belakang packagingnya sendiri itu udah ada how to apply, gimana kita cara pakenya Terus, habis itu juga ada ingredientsnya Habis itu juga udah ada expired date-nya disini Jadi, katanya disini Power Stay Demi Matte Cover Cushion ini adalah cushion compact dengan coverage medium to full Dia bakal memberikan hasil yang demi matte dan soft focus yang terlihat seperti kulit sehat yang halus dan mulut Juga dilengkapi dengan aplikator puff antibacterial yang tahan air sehingga tidak menyerap produk dan memberikan coverage maksimal Diformulasikan dengan pelembab dan oil absorbent yang menjaga kulit dari minyak berlebih Juga dengan pelindung dari polusi dan sinar UV untuk tahan sepanjang hari Nah, ini dia si cushion dari Makeover Power Stay Demi Matte Cushion Ini beratnya itu 15 gram Nah, di dalamnya itu udah ada kacanya pastinya Kacanya itu ada shield-nya kayak gini Puff-nya ada tulisan Makeover-nya gitu Ini bentukan puff-nya Puff-nya lembut banget ya Nah, ini produknya masih bersegel karena emang belum aku buka Kita buka segelnya Ini dia, cushion-nya Nah, ini cushion-nya bakal aku cobain di kulit aku Dan aku bakal swatch juga untuk kalian Oke, ini swatches-nya Ini yang W22, Warm Ivory Ini yang W42, yang Warm Sand Dan ini yang N50, 10 Nah, untuk real life dan di kamera sendiri Kayaknya yang N50 ini terlalu gelap di aku Dan aku kayaknya bakal pake yang W42 yang Warm Sand Karena ini kayaknya lebih masuk di kulit aku gitu Kalau yang W22 ini terlalu keterangan kayaknya Dan nggak mungkin juga aku pake Dan aku bakal pake si cushion-nya dulu Yang warna Warm Sand W42 Tunggu ya Ini dia muka aku yang udah dipakain si primer Dari Makeover Color Collecting tadi Yang warna lilac Dan ini yang belum Emang sih kelihatannya tipis banget Tapi ini even better than this Menurutnya aku gitu ya Nah, ini dia cover cushion yang udah aku pasang di sebelah mukanya aku Dan ini yang belum Kalian bisa liatkan hasilnya Menurut aku ini masih medium gitu Coverage-nya Dan terlihat emang kayak satin gitu finish-nya Dan aku bakal kerjain yang sebelah lagi Yang tanpa primer And then I'll be pack Nah, ini dia Mukaku udah dipasangin semuanya Sama si Power Stay Demi Matte Cushion-nya Makeover Dan aku bakal set mukaku sama loose powder Dan aku bakal pake loose powder-nya Dari BLP Ini yang face powder warna medium beige Nah, ini dia mukaku udah dipakein loose powder Dan aku bakal lengkapin di arasan makeupku ini And then I'll be right back Three tong that's the number one Set me up Two but Three togs division jadi ini dia hasil makeup looknya cushionnya udah aku pake dari jam setengah 6 pagi dan sekarang udah hampir jam setengah 9 pagi dan aku bakal check in beberapa saat lagi untuk ngasih tau ke kamu gimana si cushionnya dari makeover ini di kulitnya aku oke jadi ini check in pertama aku setelah pake si makeover power stay demi matte cushionnya tadi, sekarang udah jam 9.20an gitu dan ini hasilnya masih oke banget dan tadi aku sempet keringetan gitu kan, karena memang aku orangnya gampang keringetan, terus pas aku dapp sama tisu, dia gak ngangkat sama sekali, it means so nice dan ini rasanya lightweight banget walaupun dia bilang itu medium to full coverage, tapi menurut aku coveragenya itu medium di mukanya aku dan aku rasa dia masih bisa di build gitu, jadi full coverage si jerawatnya aku nih udah agak nongol sedikit kalau sekarang sih warnanya masih sama kayak pertama kali aku aplikasikan jadi belum ada oxidize deh kayaknya di muka aku dalam beberapa jam ini dan aku bakal check in lagi oke? hai semuanya, aku kembali lagi check in di jam 14.06 dan dari tadi terakhir aku check in itu cushionnya terlihat masih oke dan fine di mukanya aku dan tadi aku sepan ngecek pakai bloating paper atau kertas minyak yang sangat berminyak ini tuh area di sekitaran hidung daerah pipi baik yang di kanan atau yang di kiri itu masih oke, masih fine aja menurut aku cuman emang ini kan ada jerawat kecil disini emang udah agak muncul gitu terus untuk update sekarang di fine lines di sekitar hidung fine linesnya aku tuh masih sopan gitu terlihatnya terus daerah smile lines juga masih oke dan yang paling nge-crack itu di bawah mata sih bawah mata kiri aku ini itu emang fine linesnya tuh dalem banget kalau untuk di fine lines yang hanya samar-samar atau sedikit dia masih oke banget daerah kening juga masih oke untuk pori-porinya sendiri nih nah dari pertama aku pakai tadi sampai sekarang jam 14.06 itu pori-porinya baik yang di pipi kanan ataupun yang di pipi kiri kayaknya yang aku notice pipi yang kanan itu agak terlihat pori-porinya karena aku gak pakai primer tadi jadi sebaiknya pakai primer dulu dan aku bakal kembali lagi check-in beberapa jam kemudian oke hai semuanya jadi aku kembali check-in di jam 16.30 dan ini adalah check-in terakhir aku aku bakal kasih pendapat aku tentang si cover cushionnya dari makeover yang power stay pakai si makeover power stay demi matte cushion ini udah dari jam setengah 6 pagi dan sekarang udah jam 16.30 atau setengah 5 jadi kalau dari setengah 6 jadi aku totalnya udah pakai sekitar 11 jam dan ini tuh masih oke banget untuk coveragenya dan untuk oil controlnya juga masih oke paling juga kalau aku tuh di area hidung ini aja yang rada berminyak tadi gitu kan untuk pori-porinya sendiri itu buat yang dipakai primer ini tuh masih oke tapi kalau yang untuk yang gak dipakain primer itu agak sedikit memperlihatkan si pori-pori wajahnya untuk cracking di fine lines menurut aku nih kalau dia masih yang bener-bener halus gitu fine linesnya masih oke tapi kalau udah yang agak dalam gitu fine linesnya kayak mata di sebelah kirinya aku ini di sini di area bawah mata ini itu tuh agak memperlihatkan dia crack sedikit cuman ketika di dabbing lagi sama tangan gitu diratain dia kembali menyatu dengan baik nah dari awal aku pakai si powerstay demi matte cushion dari makeover ini aku cuman dabbing aja gitu sama bloating paper dan aku udah ngembil duduk sekitar 2 kali dan itu masih oke banget penampakannya kayak gini muka jadi lebih even skin tonenya lebih rata di build juga bisa jadi kalau kamu pakai gitu coveragenya menurut aku bakal jatuhnya medium bukan ke full kalau kamu mau ngebuildnya jadi full coverage juga bisa nah di sini dibilangnya makeover powerstay demi matte cover cushion ini claimnya itu bisa menutup dan meratakan warna kulit bener banget tahan hingga 12 jam iya 12 jam kayaknya lebih deh ini aja udah 11 jam masih kayak gini nyaman banget dipakainya hasil akhirnya demi matte yang natural menurut aku natural iya untuk finishnya dibilangnya kan demi matte aku setuju banget bisa menahan minyak karena ada formula oil controlnya bener banget katanya ada moisturizer dan anti polutan serta SPF jadi dia ada kandungan SPF 50 PA plusnya ada 4 katanya kan ini ada sum protectionnya ya ini yang aku rasain dia gak ada flashback jadi aman menurut aku kalau dipakai untuk acara malam hari nah katanya ini kan ada kandungan moisturizernya mungkin karena itu sih powerstay demi matte cushion dari makeover ini tuh nyaman banget di kulit dan bikin kulit tuh terasa lembab dan gak kering sama sekali nah untuk shade-nya sendiri ini kan banyak banget range-nya gitu ya dari yang neutral sampai yang ke cool dan untuk harganya sendiri itu sekitar Rp215.000 belinya dimana bisa langsung ke counternya makeover atau kalau lagi mager bisa langsung ke e-commerce-nya makeover di Shopee dan juga di Shoshola kayaknya untuk first impressionnya aku menggunakan powerstay demi matte cover cushion dari makeover ini so far nyaman banget oke jadi final thoughts dari aku apakah powerstay demi matte cushion dari makeover ini works? jawabannya iya apakah hasilnya natural? banget oh iya untuk review lengkapnya si makeover powerstay demi matte cushion ini akan aku bikin videonya terpisah karena aku gak mau first impression itu gabung jadi satu dengan review aku pribadi kalau aku udah review produk berarti aku udah pakai si produk itu beberapa waktu kalau si first impression ini adalah gambarannya aku atau pendapatnya aku ketika pertama kali memakai si produk ini jadinya ya kalian langsung aja klik tombol notifikasi supaya kamu langsung tau nanti kalau aku udah upload review lengkap powerstay demi matte cushion so thank you so much for watching and i'll see you on my next video bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!